Orang yang hatinya penuh dengan noda-noda, sebab Nabi SAW bersabda, hati itu laksana kaca yang bening. Apabila seorang hamba berdosa, maka kaca itu terkena, menjadi hitam. Semakin banyak dosa dilakukan, semakin gelap lah kondisi hatinya. Artinya bagaimana hati bisa merasakan hadirnya Allah, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau hati kita masih dilumuri oleh dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Hati kita belum disucikan dari noda dosa dan kemaksiatan. Syekh Ibn Atta'ilah As-Sakandari Rahimahullah, kita harus rajin membersihkan hati kita dari kotoran dosa-dosa kita. Sebab kita tidak akan bisa merasakan hadirnya Allah dalam batin kita. Hati kita belum mutmainah, belum tenang bersama Allah. Merasa hadir Allah di dalam batin kita apabila hati kita masih penuh dengan kotoran-kotoran. Hati kita belum disucikan, belum dibersihkan dari kotoran-kotoran atau najis-najis maknawi. Najis-najis maknawi di dalam batin kita inilah yang akan menghalang-halangi. Yang akan menghijab, sehingga hati kita tidak akan merasakan hadirnya Allah di dalam batin kita. Sebab dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, Sungguh bahagia orang yang selalu menyucikan hatinya. Kemudian dia zikir dan mampu sholat dengan baik dan benar. Sungguh bahagia orang yang selalu membersihkan hatinya dan celaka orang yang mengotori hatinya. Maka banyak ini kisah-kisah, orang mengatakan mati suri katanya. Ada orang yang mengalami seperti itu. Dia dalam hidupnya itu pernah mendapatkan fitnah dari masyarakatnya. Lalu dia mengurangi makan, minum, gak enak tidur. Satu waktu, datanglah orang menjemput. Kemudian dia naik kereta kencana. Kemudian dia terbang, kelihatan itu rumahnya, perkampungannya ketika dia naik ke atas sana. Lalu dia menemukan orang-orang di alam barjah, di alam kubur itu, menangis-nangis, menjerit-jerit, meminta pertolongan. Kalmugawith, seperti orang yang meminta-minta pertolongan. Artinya, kemudian dia masuk ke dalam taman yang indah. Hampir dia gak mau pulang. Sending betahnya dengan taman itu, kemudian dipaksa dia harus pulang. Pas dia pulang ke rumah, apa yang terjadi? Dia melalui pintu, pas dilihat di rumah itu sudah banyak orang. Lalu dia melihat jasadnya sedang dibungkus dengan kain putih. Kemudian roh itu masuk ke dalam jasadnya atas izin Allah. Kemudian dia bangkit kembali, apa yang terjadi? Orang-orang yang sedang mengkapani jenajah itu lari terbirit-birit keluar. Karena dianggapnya sudah meninggal. Seperti itu. Itulah gambaran rohani kita yang permanen. Rohani kita lah yang permanen. Yang akan merasakan nikmat kubur. Yang akan merasakan siksa kubur. Dan rohani inilah yang sebetulnya yang punya rekaman. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan. Merekam itu semua. Dan Allah akan balas rekaman itu. Maka jangan sampai kotori rohani kita. Jangan sampai kita kotori rohani kita dengan dosa dan perilaku aib kita. Maka yang ketiga ini mengingatkan hati tidak akan merasakan hadir bersama Allah. Sepanjang hati kita belum disucikan dari kotoran-kotoran atau najis-najis maknawi.